Kita lihat, berhasil berebut kali ini, Gede Sukadana, serangan dari Bali United, Gede Sukadana, dan kita saksikan, luar biasa, Gede Sukadana, berhasil melakukan tendangan dari Jodh. Gede Sukadana memang sangat, cukup bagus ya, terutama arahnya menuju pojok lapangan dengan satu tendangan berlaku ya, tetapi yang kita lihat di sini, memang Bali United bisa mencetak gol, tetapi penyebab daripada terjadinya gol ada. Untuk memberikan supporting, dan Ramdhani Lesalu, Ramdhani Lesalu untuk gol! Ramdhani Lesalu, bekerja sama dengan Fandi Lesalu, membuat skor mencetak gol kanan belakang pertahanan daripada Bali United ya, gerakan ini cukup bagus, karena kita tahu bahwa Fandi adalah pemain yang cukup bagus. Kita lihat di sini, bagaimana support yang tepat daripada Ramdhani Lesalu. Wellington Franka, masih Wellington Franka, kita saksikan, memilih melakukan syuting, dan tidak offside! Dan kita saksikan, Ramdhani Lesalu, kembali berhasil mencetak gol, dan berubah skor menjadi 2-1 bersih jejak! Jakarta cukup cerdik memanfaatkan kelengahan dari pemain-pemain Bali United, dan kita lihat juga bagaimana kurang komunikasi, kurang koordinasi antara pemain belakang. Kita lihat bagaimana tidak ada lapisan ya, di belakang Kiko Insa ya, tapi kita lihat juga bagaimana...